Saya tuh hidupnya di pinggir laut Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Dini dari Jakarta Indonesia Dan saat ini saya tinggal di kota Budapest, negara Hungaria Bagi kalian yang baru pertama kali klik di video saya ini Baru pertama kali ini mengunjungi video saya Terima kasih kalau kalian sudah mengunjungi video saya Dan kalau kalian belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Merantau hidup di Hungari Dan jangan lupa juga klik lonceng Agar kalian bisa mengikuti video-video terbaru dari saya Terima kasih Jadi hari ini saya sudah mempersiapkan Untuk pergi ke hutan yang kemarin saya datangi Dengan anak saya menggunakan sepeda Karena memang hasil buahnya itu bermanfaat Dan dapat diolah Kalau saya mengolah buah plam tersebut menjadi sambal Dan cocok banget rasanya di lidah saya juga Makanya sekarang saya berniat untuk kesana lagi Dan petik panen buah plam di taman Dan kalau kalian sudah lihat video sebelumnya itu Buah plamnya banyak banget dengan jumbo-jumbo banget ukurannya Makanya saya harus memanfaatkan momen summer ini Mengerjakan hal-hal yang bermanfaat Dengan memetik buah gratis Lalu diolah menjadi sambal Bagi kalian yang bersedia nonton Dan mau ikutin terus sampai video ini habis Nanti kalian akan melihat Kita keseruannya untuk memanen buah plam Yuk ikutin ya pastinya ya Kita akan bersepeda ke sana Sekarang saya masih di rumah dan saya akan turun ke bawah Menggunakan sepeda menuju lokasi Yuk ikutin ya Yuk ikutin ya Nah sekarang saya sudah ada di taman Sendirian pakai sepeda Saya belum ke hutan Karena ada yang perlu saya urusin Di kantor pemerintahan di dekat area sini Dan sudah selesai Untuk pengurusan dokumennya Jadi sekarang saya duduk-duduk sedikit sebentar Mengisi energi Terus lanjut ke hutan Seperti tadi di awal pembukaan Saya akan memetik buah plam Tapi ya lumayan jauh sih dari sini Jadi ini merupakan lokasi Di mana saya sedang bersantai Dan saya akan sedikit bersepedaan Di area sini Dikarenakan cuacanya yang benar-benar mendukung banget Untuk gerak ya Yaudah sekarang saya mau lanjut bersepeda ya Kita ke hutan Karena duduk-duduknya disini Sudah cukup Sudah terisi energi Baiklah lanjut Hai Akhirnya sekarang saya sudah sampai di hutan Nah tepat di belakang saya Itu merupakan hutan yang kemarin Buah plamnya itu banyak banget Dan segera saya akan petik lagi buah plamnya Terus pulang Karena sudah terdengar suara Gloduk-gloduknya petir Karena memang kayaknya mau hujan Udah mendung Dan sebentar lagi juga jemput anak Jadi harus segera Kalau ada di dalam hutan ini tuh ya Aduh sambil ngegoes sepeda Suasana hati benar-benar menjadi damai Terdengar suara kicauan burung Kadang-kadang kita bisa lihat Ada squirrel Tupai Dan kicauan burung Disini ada rumah burung Jadi setiap saya bersepeda Terus saya berhenti disini Ini rumah burung Banyak banget burung Cuma burung ini lagi pada kemana ya Burungnya tidak ada di sangkar Sedang berkelana Terbang kesana kemari Ya kan namanya lagi musim Buah-buahan burungnya pun Mencari makan Sekarang saya ini Lagi uji nyali Menantang adrenalin Bersepeda 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 Sambil megangin kamera hape Aduh Nekat banget ya Iya Jadi untuk kesekian kalinya Saya ingin memperkenalkan Area rumah saya yang full green Dimana masih banyak sekali hutan Atau pepohonan di sekitar sini Dan kalau bersepeda ini merupakan Tempat yang paling pas Kalau di cuaca panas seperti ini Karena bukan main terasa angin Sepoy-sepoy Karena pepohonan di sekitar ya Adem banget Dan sekarang saya sudah sampai di pohon plamnya Mari kita lihat ya Lihat nih Yaudah sekarang tanpa basa-basi lagi Mari kita petik nih buah plamnya ya Sudah ya ampun Bingung banget Kalian bisa lihat-lihat disini ya Oh my god Oh my god Buah plamnya kan Bikin kepala penat Nah disebelah sini lagi tuh Lihat tuh Oh sebanyak ini Jadi Yang pasti saya sudah Berpengalaman Petik buah plam seperti ini ya Mari kita petik Jadi petiknya ambil yang warna Ini campur sih Tadinya pengen yang warna ungu aja Tapi I think it's okay Nah saya sudah Temuin ini Yang warna ungu ya Manis banget Lagi ah Oke sekarang Saya mulai bekerja lagi Mengetik buahnya ya Nah kita petikin buahnya Dan Kalian tau gak Ini sekarang nih posisi saya Di hutan ini Sendirian Gak ada siapa-siapa lagi Gak ada yang lewat Dan Oh my god Ini buahnya ya ampun Kalian lihatnya disini Tinggal Masukin ke box Ambil Iya Suka banget Suka banget Suka banget Kalau di Indonesia ada gak ya Buah seperti ini Saya kurang Saya kurang tau Soalnya pas di Indonesia itu Saya itu gak pernah Nemu pohonan Saya itu hidupnya di pinggir Laut Gak pernah lihat perkebunan Gak pernah lihat perkebunan Jadi pas sekarang nih Pindah Lihat banyak pohon-pohon Jadi pas sekarang Selama tinggal di Hungaria Terus banyak Lihat berbagai jenis Bunga Pohon Ya Bersyukur banget Dulu ya Hidupnya Cuma lihat Jalanan Big truck Container ya Motor-motor Kemacetan Ini dia Aduh kita jadi Bernostalgia Bercerita Masa lalu ya Hidup di Jakarta Di Jakarta ada pohon apa ya Kayaknya Apa ya Lupa Jarang-jarang Lihat pohon Dan Ini Aduh ini kotor Enggak Disini ada Beberapa tipe Buah pelamnya Jadi saya Mau isi setengah saja Pelamnya Dan nanti Saya akan isi Dengan tipe jenis Yang warna kuning Pelam kuning Aduh kamu cantik banget Ini sendirian Warnanya Hitam Ungu Ini momen yang paling Membahagiakan Seperti ini Langsung Bersegrombolan Dipetik Sambil nyanyi Sambil nyanyi Enak kali ya Metikin gini Biar gak boreng Cuma nyanyi apa ya Kita nyanyi Nyanyi apa Nyanyi balonku Oh ya Ini 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 Mantap Terus Yang membuat Saya selalu penasaran Dengan buah-buah ini ya Tidak ada loh Yang Mengambil Orang sini Cuma Lewat-lewat aja Tuh lihat Jatuh-jatuh Buahnya Apa mereka Sudah terlalu Bosan Dengan buah-buah ini Langsung Jebrak Ini pakai daun-daunnya Saya targa Dan sekarang Saya lanjut Ke pohon kedua Jadi ini Merupakan Pohon incaran Saya Selama Berhari-hari Karena Lihat Godaan Buah Plamnya Aduh Lihat ini Menjuntai Oh my god Lihat Oh my god Dan Dan Gak ada loh Gak ada yang Ambil kesini Kenapa Why Why Lihat ini Betapa cantiknya Ini buah Dan Nobody's here Kecuali saya Kecuali saya Kalian lihat Oh my god Itu ya Lihat ya Kalian lihat nih Sekarang saya mau petik yang ini ya Yang warna pun Plamnya Ya ampun Jadi posisi saya itu hanya jongkok loh Gak perlu Berdiri Majat-majat Karena Lihatnya ini Wuhu Mantap Langsung bro Hajar Hajar Ini bawa kotaknya Gak terlalu besar Karena Keranjangnya Ya Yes Happy banget Beneran Happy banget Coba kalian bayangin Dengan Buah Sebanyak Ini Ada tumbuh Di negeri Kita Di Indonesia Terus Kalian bisa Petik dan Ambil Sepuasnya Sepuasnya Bo Gratis Gak perlu Dikawal Sekuriti Atau Polisi Jadi gratis Tinggal petik Tinggal petik Gratis Sepuasnya Pastinya Oh my god Kalian bakal Ngapain Kalau misalnya Ada Buah ini Di Indonesia Pasti dirujak Betul Itu mantep Banget Kalau dirujak Jadi Saya nih Kalau Melihat Pohon Sebanyak Ini Buahnya Terus Saya bisa Petik Ambil Sepuasnya Pertama Yang ada Di benak Saya Itu Keluarga Saya Atau Sahabat-sahabat Di Indonesia Pastinya Itu One day Suatu hari Itu bisa Ngerasain Makan Buah Seperti ini Jadi Itu aja Terus Kita tuh Duduk Di bawah Pohon Sambil Ngerujak Seru banget Kali ya Beneran Sebenernya Mungkin Tipe Tipe Buah Ini Ada Bisa Tumbuh Di Indonesia Tinggal Bawa Bijinya Bibitnya Strukturnya Warnanya Kalau yang ini Kan saya lihat nih Pohonnya Pas lagi Berbunganya Itu ya Lagi pas spring Berbunga Cantik banget Pohon ini Dan saya Baru Realize Ternyata Buahnya Juga Enak Terus Kalau Kalian Pikir nih Saya petik-petik Saja Tapi Nanti Dibuang No Saya tidak akan Membuang Buah Ini Karena Saya akan Proses Menjadi Sambal Kalau Saya Kalau Seleh itu Udah biasa Terus Terlalu Banyak Manis Ya Nggak Mau Juga Gitu Jadi Ini Saya Gunakan Sebagai Pengganti Tomat Ini Saya Masukin Buah Plam Saya Gunakan Sebagai Pengganti Tomat Nanti Ini Biji-bijinya Saya Buang Terus Saya Campur Pake Cabai Rawit Bawang Di Blender Mantap Dan Minggu Lalu Itu Saya Bikin Sambal Dari Buah Ini Rasanya Kayak Sambal Sambal Asem Cermek Terus Makannya Pake Ikan Bener 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 Terasa Nikmat Saya Saya Ambil Segini Dulu Yang Gak Tau Besok Saya Kesini Lagi Apa Engga Karena Memang Ini Berfungsi Banget Banyak Manfaatnya Buahnya Bener Bener Bukan Hanya Plam Liar Yang Hanya Dimakan Burung Tapi Kita Kalau Kita Tau Cara Mengolahnya Ini Bisa Menjadi Sumber Bahan Makanan Yang Hasilnya Enak Banget Dan Gratis Dan Akhir Kata Sekian Dulu Video Petik Buahnya Dalam Kesempatan Hari Ini Nanti Besok Besok Mudah Mudah Saya Akan Bisa Mampir Kesini Lagi Karena Lihat Buah Buah Itu Masih Banyak Banget Dan Mereka Itu Minta Saya Karungin Lihat Buahnya Masih Banyak Banget Dan Bagi Kalian Yang Sudah Nonton Bersedia Mengikuti Video-video Saya Terima Kasih Mudah-mudahan Kalian Suka Dan Berkenan Mohon Maaf Kalau Ada Kesalah-salahan Kata Jadi Akhir Kata Bye Bye Terima Kasih Wow Tuck - – Sama Tunggu Rosario Nah Tunggu